Selamat menikmati Selamat menikmati Tani milenial kali ini Akan membuat konten Panen gawang merah Kemarin tani milenial Menanamnya tidak pakai Pukul dasar sama sekali Ini hasil panennya Ini mencoba Tidak pakai pukul dasar Ternyata alhamdulillah Diberi panen Sukses Berbesar dan merah Tapi sebelum berlanjut videonya Yang belum subscribe Tolong di subscribe Terima kasih Sudah menubscribe Dan yang sudah subscribe Semoga tidak bosan-bosan Dengan konten kami Ini rahasianya Tolong berah ini Saya pukul KCL sama KNO Sudah ada pukul lain Pukulnya 4 kali Setelah ada uginya Sekitar umur 40 Ini saya semprot Pastisida Paklo Paklo itu fungsinya Untuk pembesar Tapi alhamdulillah sukses Ini Benih yang kami tanam kali ini Cuman sedikit Berapa kilo 27 kilo Nanti kita lihat Bersama-sama Setelah panen Hasilnya berapa kilo Jadinya Benih 27 kilo itu Pokoknya Tonton terus Sampai akhir video ini Kalau ingin tahu Rahasia-rahasianya Tolong di Komen Di kolom komentar Real ini Tidak pakai Bubuk dasar Sama sekali Cuman mengandalkan Pokoknya pada Waktu Umur 40 hari Setelah tanam Kasih pesticida Paklo Besar sekali Merah dan besar Ini saya tanam Benihnya 27 kilo Nanti Kita lihat Bersama-sama Dapatnya Menjadi Berapa kilo Kita yang Tidak tahu Pokoknya ini Kemarin Saya pakai Tiga cara Yang penting Disiangi rumputnya Kalau mau Memupuk Dan pupuknya Kasih LKNO Dan dikasih Pesticida Dengan rutin Dan terakhir Pesticida Yang saya kasihkan Ke Tanaman Bawang merah saya Pesticida Paklo Gunanya Paklo Untuk Memperbesar Umbi Untuk Memperbesar Umbi Ini kan Pohonnya Kecil Tapi Umbinya Kan besar Ini Berkat Paklo Nah Ini Ini saya Tidak memilih Semuanya Besar-besar Ini Paklo Lanjut Di rumah Terima kasih Saat ini Pak Tani Milenial Sedang Panen Berambang Alhamdulillah Tadi Oh Tani Nambih Panen Berambang Alhamdulillah Panen Berambang Ini kok Umur Berambang ini Berapa hari Biasanya Umum Umur Panennya Itu Umumnya 60 hari Panen Bisa 68 hari Baru Panen Bisa Dilihat Berapa Pupuk Dasar Oh Tanpa Dikasih Pupuk Dasaran 40 ke Atas Saya Kasih Pestisida Namanya Paklo Nasol Oh Umur 40 hari Ke Atas Dikasih Pestisida Merona Dan Dan Lumayan Besar Ukurannya Tidak Sesuai Dengan Batang Batang Biasanya Besar Buahnya Kecil Buahnya Besar Tapi Ini Batang Buahnya Kecil Buahnya Besar Oh Gitu Batang Ini Pak Kalau Saya Itu Selalu Pakai Produknya Bayer Antrakol Antrakol Ini Disemprotkan Atau Dipupukkan Disemprotkan Tiga Hari Sekali Pak Oh Fren Bang Itu Dijamin Ulat Kalau Ulat Pak 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 Seperti Godon Pak Itu Kemarin Tidak ada Ulat Karena Musim Hujan Kalau Masalah Pupuknya Pak Ini Pak KCL Dan KNO Terus Pak Terus Dari Pupuk Pertama Pupuk 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 Terakhir Dan Setelah Pupuk Pupuk Terakhir Saya Kasih Ini Pak Tidak Boleh Dicampur Dengan Obat Lain Ini Pembesar Namanya Pak Klo Pak Klosol Pak Klosol Itu Khusus Khusus Untuk Membesarkan Buah Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Besar Sekali Besar Sekali Lorya Ini ini bobotnya juga rendemennya juga banyak ini loh kalau nggak percaya kita cek aja mari kita cek ini berapa ya berapa pohon satu dua tiga empat lima enam 7-8-9 kilo lebih 9 dapur daun merah ini Alhamdulillah lor besar sekali berkat plastpaclosol dan salto real ini saya akhiri dulu loh yang belum subscribe mohon di subscribe supaya channel kami berkembang dan supaya seluruh kesemua mendapatkan notifikasi dari dan kami tolong tombol loncengnya di tombol juga dan kalau ada kritik dan saran kami mohon ketik di kolom komentar jangan lupa like nya juga loh terima kasih Alhamdulillah lor ini bambangnya uginya sangat besar sekali sangat besar sekali setelah dipotong daunnya lor kalau sebelum dipotong ya begini ini dan superdor superdor lurur 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 peh ini berkat pakloso selamat menikmati